Hai perkenalkan nama saya Karina Nurlayli Ramdini dengan NIMS 1909298 Saya dari PGPAU kelas 4B Nah apa sih literasi itu? Nah literasi merupakan istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari Nah sehingga literasi itu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa Nah salah satu program OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development itu adalah PISA PISA itu singkatan dari Program for International Student Assessment Nah atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah program penilaian siswa secara internasional Nah PISA ini didirikan oleh OECD yang tujuannya untuk mendorong antar negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif Nah PISA ini dimulai sejak tahun 2000 dan program ini itu sudah melibatkan pakar-pakar hebat dalam menciptakan sistem penilaian yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh dunia Nah penilaian ini meliputi membaca, sains, matematika, dan literasi keuangan yang dapat memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan nyata secara kritis dan inovatif Nah hasil survei PISA 2018 menempatkan Indonesia diurutan ke-74 dari 79 negara yang berarti negara Indonesia itu peringkat 6 dari bawah Nah dalam kategori sains juga Indonesia itu memperoleh skor 396 Sedangkan rata-rata skor OECD itu sebesar 489 yang berarti Indonesia itu memperoleh skor yang jauh dari rata-rata skor OECD Nah untuk menaikkan nilai PISA itu kita bisa membuat salah satu program baik itu program sains, matematika, literasi, maupun literasi pada keuangan Nah saya disini membuat magical book Nah apa sih magical book itu? Yuk kita cari tahu Taraaa Ini adalah salah satu magical book Nah dengan magical book ini kita dapat tahu bagian-bagian tubuh dengan manfaatnya Nah bagian tubuh pada manusia Yang pertama ada bagian kepala Nah lalu selanjutnya ada bagian dada Selanjutnya ada bagian sistem pencernaan Ada bagian tulang Yang terakhir adalah kulit Nah disini saya akan menjelaskan secara detail tentang sistem pencernaan Makanan yang kita makan itu pertama-tama adalah kita kunyah di mulut Lalu makanan tersebut setelah halus akan turun ke yang namanya kerongkongan Kerongkongan ini merupakan saluran yang seperti tabung yang panjang Nah lalu lanjut menuju lambung Nah lambung ini seperti kacang Ya seperti sebuah kacang Nah lalu lanjut menuju usus halus Nah usus halus ini merupakan bagian terpanjang yang ada di dalam sistem pencernaan Yaitu usus halus Nah usus halus Nah lalu setelah dari usus halus menuju Usus besar Nah ini usus besar Nah makanan kita itu setelah dicerna Lalu makanan akan keluar melewati anus Nah ini anus Nah sekarang biar kita lebih hafal lagi sistem pencernaan itu ada apa saja Kita nyanyi yuk Hei kawan, hei kawan Mari kita belajar Mengenal pencernaan pada manusia Ronggam mulut kerongkongan Lanjut menuju lambung Usus halus, usus besar Keluar lewat anus Sekali lagi Hei kawan, hei kawan Mari kita belajar Mengenal pencernaan pada manusia Ronggam mulut kerongkongan Lanjut menuju lambung Usus halus, usus besar Keluar lewat anus Nah nutrisi atau zat kimia yang berguna dari makanan itu Akan diserap oleh darah melalui dinding intensi Nah darah akan membawa nutrisi ke seluruh tubuh Dan digunakan oleh sel-sel tubuh Dan menjaga kita tetap sehat Nah kita dapat belajar sains secara menyenangkan melalui buku The Magical Book ini Sekian pemamparan dari saya Wabila yutofiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!